Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys Linknya ada di deskripsi Halo Crypto Neas, selamat datang ke game to my channel guys ya Jadi di video ini gue mau share lagi nih guys Ada game NFT yang bisa kalian mainin secara... Ini gak free to play sih guys ya Cuman kita bisa main free to play Cuman kalau mau earn itu kita gak bisa free to play gitu Jadi kita butuh NFT atau kayak butuh biaya entrynya gitu Cuman yang gue liat-liat sih kayaknya biaya entrynya itu gak terlalu mahal gitu Jadi kalian yang mau coba, kalian bisa main game ini nantinya gitu guys ya Oke, langsung aja kita bahas dan kita review project game ini guys Nama gamenya adalah Phantom Galaxy, dia ada di jaringan Polygon Terus keliatannya ini game baru ya guys ya Karena dia lagi dalam tahap early access juga nih Jadi nanti kita kalau mau main itu perlu kode Cuman kalau mau kodenya itu kita tinggal ke website-nya aja Terus generate kodenya aja gitu, sesimpel gitu ya Terus kalau kalian mau main free to play juga bisa Buat kalian yang pengen coba-coba ya Just for fun Kalian bisa main game ini gitu guys ya Ini bisa lewat Steam, bisa lewat Epic Games juga Jadi ini udah mantep banget ya kerjasamanya juga Terus juga dia di-back sama Animuka Brand juga gitu Jadi menurut gue sih projectnya bagus gitu guys Ini kalian lihat sendiri ya Di background website-nya itu ada video gameplay-nya Kalau misalkan kayak gini beneran sih Bener-bener keren gitu guys Kita bertarung di luar angkasa kayak Gundam gitu guys Kalau kalian tau gitu guys ya Oke Jadi Phantom Galaxy ini meng-combine open world space sim Dengan fase yang cepat Mac ya atau ini kayak robotnya ini Shooter ya Tembak-tembakan dan Story yang menarik gitu guys ya Jadi nanti kita bisa memilih si mecha fighter-nya itu Yang sesuai dengan playstyle kita Ada Lancer, Buster, Assault, dan Breacher Classes nih guys ya Yang bisa kita pilih nanti di dalam gamenya gitu guys Terus kita bisa main di Steam dan Epic Games Cuman Buat kalian yang pengen main free-to-play Kalian bisa download lewat Steam gitu guys Karena di Steam ini gak terintegrasi sama Web3 Kalau kalian mau main pakai NFT Mau earning gitu Kalian bisa pakai Epic Games gitu guys ya Terus nanti kalian disuruh untuk connect wallet-nya Supaya kalian bisa Lihat marketplace dan lain sebagainya gitu guys Di sini wallet gue udah connect Terus kalau kalian mau join Discord Ada di sini juga guys ya Nah ini Celestial Body Di sini ada Action, NFT, Discover, dan Guwild Nah roadmap-nya seperti ini Simple ya guys ya Kita udah di Desember 2023 ya Sebenernya gue udah tau dari November nih guys Di Early Access Game Launch ya Cuman baru gue review sekarang Nih lagi ada event ya guys ya The Series Quadrant Initial Emission Climb Nanti kalian bisa coba ke bagian event sini guys ya Nah ini di 2004 bakal ada Planet Sale Jadi buat kalian tertarik Kalian bisa coba lihat-lihat nanti Planet Sale-nya ya guys ya Karena ini game menarik sih menurut gue Terus juga keren gitu guys game-nya ya Nih ini beberapa video dari gameplay-nya gitu guys Kalau misalnya gameplay kayak gini sih menurut gue keren ya guys ya Cuman memang space-nya itu gede ya guys ya Kalian kalau main di PC itu butuh 25GB Kalau nggak salah 25an GB lah kalau nggak salah ya Tapi ya untuk game kayak gini Grafix sih menurut gue oke-oke aja gitu guys Seru juga mainnya guys ya Dan ini partners-nya guys Kalian lihat sendiri GameFi Ventures Ini AWS ya Amazon Web Service kalau nggak salah Terus ada Epic Games juga Terus dia juga ada Mochaverse Sama Avocado Dao Nah terus kalian lihat sendiri disini juga ada brand si ini ya Animoca brand si ini gitu guys Jadi menurut gue nih game Legit-legit aja guys Bagus gitu guys ya Cuman memang mungkin belum hype Se-hype itu gitu Karena ya kebanyakan kan Kita nyarinya pasti Antara free-to-play Apa nggak yang earning-nya gede gitu guys Nah untuk masalah earning-nya gue belum tahu Karena gue belum coba game-nya gitu guys Disini gue masih Reset-reset sedikit Tentang gamenya Dan gue juga belum main game Jadi mungkin Gue bakal coba main gamenya ya Karena untuk entry-nya itu Cuman 10 dolar ya Disini ada infonya nih guys Early access has arrived In Phantom Galaxy guys ya Nih gue mungkin langsung Kini-kini-kini aja 100 ribu credits ini guys ya Jadi 100 ribu credits ini Kita beli Dan nanti belinya itu Pake Astrafer gitu guys ya Players with existing Astrafer Can use their Astrafer To buy the credits required With one credit costing 0,0001 worth of Astrafer Ini udah gue hitung Ini kurang lebih sekitar 10 dolaran Kalau kalian mau pake Elite track ini gitu guys Jadi nanti ketika kita udah beli Elite track-nya ini Ntar kita bisa earning token-nya Si Astrafer di dalam gamenya gitu guys Jadi nggak perlu NFT Yang gue tangkap sih seperti itu ya guys ya After the period time The Ranger ABC Will be reset and progress Will restart This includes all of your activity level And activity point You will be able to collect And uncollected rewards Earned previously Oke jadi ntar ada season-seasonnya gitu lah ya Nah ini untuk lebih jelasnya disini ya guys ya Jadi ntar buat kalian yang main standart Ini tersedia di versi mana aja gitu guys ya Dan ini free Kalian bisa dapetin Kredit, Ors, dan Ucubes gitu guys Terus untuk mode Advance Kita dalam bentuk Web 2 Kita perlu bayar 60 Starlings Supaya bisa dapetin kredit, Ors, Ucubes, dan Starlings Ini kayak in-game currency-nya gitu sih Tapi nggak bisa jadiin uang gitu guys ya Nah ini yang mode Elite ini guys Mode Elite ya Yang dalam versi Web 3 Dia perlu 100k kredit atau 10 dolaran Yang udah gue hitung ya guys ya Ntar dapetnya tuh Bisa dapet kredit, Ors, Ucubes, dan Astrafer nih guys Coin yang kita cari di game ini gitu guys ya Oke untuk early access infonya seperti itu guys Terus gue mau kasih lihat juga nih Harganya Astrafer ada di Rp 9.600 Jadi untuk harganya sendiri sih masih oke lah ya Kalau misalnya kita dapet nanti nyari coin Astrafernya Untuk satu coinnya juga nggak terlalu receh Kalau harganya Rp 9.000 ya Walaupun di bawah 1 dolar Tapi oke-oke aja Gue belum tahu guys ya Ingat gue belum tahu earningnya gimana Dan kira-kira banyak apa nggaknya itu gue belum tahu Karena disini gue baru review dan baru kasih info aja ke kalian gitu guys Cuman untuk kedepannya gue mungkin bakal main gitu ya Dan disini gue mau kasih lihat ke kalian Di Discord-nya lagi ada event ya Jadi ada event community update nih guys Jadi buat kalian yang suka untuk bikin cerita gitu guys Kalian bisa lihat di community update-nya nih guys ya Nih disini 12 days of the hopeful day 2 Nanti disini intinya kalian disuruh bikin cerita gitu lah Short story gitu Ntar kalau misalnya kalian menang Kalian bakal dapet NFT sih kayaknya Ya kayak ada rewardnya gitu lumayan Kalau kalian mau gratisan juga Terus kalian mau tanya-tanya disini Juga ada grup Indonesia nih guys Gue juga udah tanya-tanya disini gitu guys ya Dan ada beberapa orang yang emang udah main dari lama game ini gitu Nanti kalau kalian mau download juga kalian bisa ke bagian sini guys Ke PG announcement Jadi disini ada beberapa platform yang kalian bisa pilih nih guys Ada Steam Disini kalian bisa download nih Link-linknya ada semua disini guys Ada Steam, Epic Games, Ultra, Hyperplay Dan website-nya mereka juga ada gitu gitu guys ya Terus kalian kalau mau baca artikel gue tadi Kalian juga bisa pencet medium yang ini guys ya Ada di announcement-nya guys Ini kalian scroll aja gak terlalu jauh kok ya Dan disini penjelasan mengenai token Astrafer ya guys ya Disini ada beberapa utility-nya Astrafer allows players the ability to acquire and upgrade star factors mecha Run galactic organization Build expansive corporate empire and more Jadi ada beberapa utility yang bisa kalian pake nanti Dari token si Astrafer ini Selain kalian jual beliin gitu guys ya Players will earn Astrafer through various avenues Including completing mission Jadi kita bisa dapetin si Astrafer ini Dari menyelesaikan misi Trading item dan mengikuti special event gitu guys ya Terus kalian bisa beli si Astrafer ini Lewat susi swap Atau kalian bisa lewat quick swap, uniswap, dan coin store juga nih guys ya Ada semua Terus token address-nya juga kalian bisa copy aja Nanti lewat sini guys ya Kalau mau beli Nah ini total supply coin-nya ada di 800 juta ya 888 juta dan ini pembagian coin-nya ada kemana aja nih guys ya Dan yang terakhir adalah tim-nya nih Ada si Benjamin Lee, Aaron Groove Nanti kalian bisa coba lihat sendiri juga ya Ada si advisor-nya juga Yatsyu, Mark Cheng Ini ada about-nya juga tentang si Blowfish Developernya dan Animoca Brands ya Ini bisa kalian lihat sendiri Terus ntar ada link-nya juga Kalau kalian mau lihat lebih lanjut Mengenai tim-nya mereka guys Oke mungkin seperti itu dulu guys Yang bisa gue infoin ke kalian Karena gue juga belum download gamenya Size-nya cukup besar ya guys ya Untuk gue download Jadi gue perlu untuk Hitung-hitung dulu Kesalahan memory gue lagi full gitu PC gue ini gitu guys ya Oke mungkin video ini cukup sampai sekian guys Semoga bantu kalian ya Nanti kalau kalian mau tanya-tanya Boleh langsung di kolom komentar Atau kalian langsung tanya aja Di grup telegram gue gitu guys Oke Video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep it open And I'll see you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax